Hai Assalamualaikum, welcome to Leli Adelweiss channel Di video kali ini kita akan membuat konektor masker sederhana Apa gunanya konektor masker? Konektor masker bisa kita pakai untuk menyambungkan di bagian belakang masker Jika kita punya masker dengan karet pendek seperti ini atau karet telinga Kita bisa menyambungkan ke bagian belakang dengan konektor masker Terutama untuk teman-teman yang berhijab akan lebih memudahkan untuk kita memakai dan melepas masker Tinggal kita pasangkan saja Di kancingnya Kancing bisa kita pakai lebih besar dari ini ya Oke, seperti ini Dan tinggal kita pakai Ini berada di belakang kepala kita Di sini aku memakai benang polyester Benang sisa Kemudian HP nomor 4 Atau nomor 3 Ini aku pakai nomor 4 Untuk membuat konektor masker sakura Kita memerlukan chain Kelipatan 8 plus 1 Kita buat slip knot Lalu buat chain Sebanyak Pepatan 8 plus 1 Kali ini aku memakai 8 kali 5 plus 1 Jadi 41 Sampai jumpa di belakang kepala Sampai jumpa di belakang kepala Ujung sini kita buat satu buah sakuranya Pertama-tama kita buat kelopaknya Untuk membuat kelopak kita membutuhkan 3 chain Lalu 1 double crochet Di lubang ke 41 tadi ya Lalu 2 chain Menus lip stitch di lubang yang sama Jadi nanti kita lakukan Jadi nanti kita lakukan di satu lubang yang sama Buat kelopak lagi Pertama kita buat 3 kelopak 3 chain 1 double crochet Lalu slip stitch Kelopak kedua Kelopak ketiga 3 chain 3 chain 1 double crochet 2 chain Lalu slip stitch di lubang yang sama Nah Di satu lubang ini seharusnya kita isi dengan 4 kelopak Yang satu akan kita lakukan pada saat terakhir Sekarang buat 3 chain 2 3 Lalu kita skip 3 Untuk yang di dekat lubang ini Memang agak tidak terlihat Ini jadi kecil Chainnya Ini yang harus kita hitung Supaya ke belakang nanti pas hitungannya Ini yang kita lompati 1 2 3 Yang keempat kita buat slip stitch Oke seperti ini Lalu 3 chain lagi 1 2 3 Lalu slip stitch lagi dengan skip 3 Atau lompat 3 1 2 3 Yang keempat kita buat slip stitch Di sini kita akan membuat 2 kelopak Di lubang yang sama Jadi 2 kelopak di sebelah sini Nanti 2 kelopak lagi di baliknya 3 chain 1 double crochet 2 chain Lalu slip stitch 1 1 1 Lagi 3 chain 1 1 double crochet 2 chain Lalu slip stitch Ini sudah 2 kelopak Ini sudah 2 kelopak Selanjutnya Buat 3 chain Kita skip 3 Nah Ini Chain di sebelahnya yang lubang kita pakai Itu memang mengecil Tapi ini yang kita hitung Tapi ini yang kita hitung 1 2 3 Yang keempat kita slip stitch Lalu buat 3 chain lagi Skip 3 1 2 3 Yang keempat kita buat slip stitch Seperti ini Seperti ini Di sini kita akan membuat yang sama dengan ini Satu lubang ini kita isi 2 kelopak Caranya sama seperti ini tadi Kita lanjutkan hingga ke ujung sebelah sini Kemudian yang paling ujung ini kita isi dengan 4 kelopak di satu lubangnya Lalu dilanjutkan dengan membuat 3 chain Kemudian kita buat slip stitch Di sini di baliknya Ini di ujungnya sininya 4 kelopak 3 chain Dan ini masuknya ke sini Satu lubang Tempat kelopak Di sini juga kita buat 2 kelopak 3 chain Satu double crochet Dua chain Lalu slip stitch 3 chain Satu double crochet Dua chain Lalu slip stitch Lalu slip stitch Jadinya 4 kelopak Buat 3 chain Lalu slip stitch Di sini di baliknya di baliknya yang sebelah sana Slip stitch 3 chain Slip stitch Seperti ini Seperti ini Kita lanjutkan di setiap lubang ini kita buat 2 kelopak Sampai di sini Sampai di sini Yang terakhir ini kita buat 1 kelopak Di lubang yang terakhir Tinggal kita tambahkan 1 kelopak Tinggal kita tambahkan 1 kelopak Lalu tambahkan 1 chain Kita tarik Oke tinggal kita rapikan Sisa benangnya Sisa benangnya Oke jadinya seperti ini ya teman-teman Nah untuk panjangnya Kita bisa memakai 16-17 cm Jadi Tergantung benang yang kita pakai Kalau misalkan benang yang terlalu kecil Kita bisa menambahkan hitungannya Atau bunganya Setelah kita rapikan Tinggal kita pasangkan kancing Di sebelah kanan kirinya Oke Semoga tutorial kali ini bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa dicoba Tetap semangat berkarya Jangan lupa bahagia Adelways indah melekat abadi Bye-bye Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum